Jakarta Timur punya wadah buat anak-anak muda nunjukin bakat dan kreativitas. Bertempat di Jalan Y, nomor 5, Cepinang Muara 2, RT 005, RW 003, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ini dia, Rumah Bergerak. Berawal dari markas Den, Pukin sebagai pemilik Rumah Bergerak berinisiatif untuk membuat sebuah titik kumpul. Dia membangun Rumah Bergerak sejak 2018. Dari awalnya tempat kongkrongan dan warkop, sekarang jadi wadah kreatif. Bergerak itu konsepnya sebuah ruang alternatif. Ruang alternatif itu sebuah ruang publik yang ditujukan untuk wadah buat teman-teman kreatif. Teman-teman kreatif itu contohnya kayak pelaku musik, pelaku seni, pelaku budaya, bahkan sampai entrepreneurship. Ya, jadi kebetulan gue aktif banget di perskenaan industry kreatif. Jadi banyak kenal teman-teman pelaku-pelaku musik, pelaku-pelaku visual art, pelaku fotografi, videografi, segala macem. Jadi akhirnya ketika teman-teman dengar gue bikin wadah, jadi banyak yang merapat sih kesini. Terutama teman-teman yang ada di Jakarta Timur. Karena di Timur memang kayak belum ada wadahnya. Dan ruang berekspresi mereka tuh belum ada. Biasanya mereka cuma kolaborasi sama party shop atau cafe. Nah, ini gue benar-benar mau ada ini. Ini benar-benar wadah. Di sini kita punya fasilitas misalnya teman-teman butuh galeri untuk pameran, kita punya ruangnya. Terus kalau teman-teman butuh recording karena gak punya budget besar untuk recording, kita punya fasilitas home recording yang harganya jauh lebih hemat dibandingkan studio proper. Kalau dari sisi record label ya, kita punya indie record label, kita udah merilis tiga band. Terus kalau dari sisi wadah, waktu itu sempat berkolaborasi sama salah satu brand lah yang akhirnya kita bisa expand nih. Tadinya cuma ada bowl dan kedai aja sama store. Akhirnya kita bisa buka coffee shop, ya alhamdulillah. Jadi bisa punya space yang lebih luas gitu. Jadi kalau di sini sempit, kita mau panggung acaranya di sini, kita bisa pindah di mana aja yang kita mau nantinya kayak gitu. Kita bisa sesuaikan dengan tema acaranya sih. Terus kalau mau usaha, di sini juga kita bisa fasilitasin. Kayak gue bisa disiapin ruang space untuk tenan-tenan yang ada di rumah bergerak nantinya. Tentunya dengan karakteristik menu yang berbeda gitu, biar persaingannya lebih sehat. Nama toko rumah bergerak tuh RB Goodstore. Jadi di situ selain skateboard dan parts-nya, kita juga jual merchandising. Misalnya teman-teman punya brand clothing-an, mereka bisa ikut jual di toko rumah bergerak. Makanya kalau nanti lihat di sketch shop kita tuh, atau Goodstore kita, itu ada beberapa macam clothing-an. Memang belum banyak sih, karena mungkin kalau lagi pandemi ya, jadi mereka punya online store. Mereka mau ada offline-nya, mereka bisa cukup titip jual di sini. Kita fasilitasnya dengan sistem konsunasi. Skateboarding, awalnya memang kericangnya nih rumah bergerak. Terkenal karena dikenal, cukup dikenal, cukup dikenal sama masyarakat umum tuh karena ada wadah fasilitas skateboard-nya. Karena sebelum ada skatepark lain selain taman mini dan kali jodoh, yang sifatnya private tapi untuk publik, dan mini ball itu baru di rumah bergerak. Itu di Jakarta Timur, di Jakarta malah, karena kita juga punya fasilitas skate school. Nah jadi buat yang mau anak-anaknya nih, misalnya mama muda, papa muda yang punya anak belia gitu, anaknya mau belajar skateboard, kita punya skate school juga. Namanya kelas sore, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, kadang weekend, tapi itu banyak appointment. Nah itu bisa belajar sama coach yang ada di sini. Karena ini tempat pada umumnya memang untuk publik. Jadi kalau memang gak mau berkreasi atau gak mau beraktivitas, atau gak mau berkolektif, atau gak mau berkarya, ya kalau cuma mau nongkrong-nongkrong doang, atau cukup sekedar ngemakan, kumpul sama temen-temennya, atau pacaran gitu. Itu boleh banget di sini, kita gak membatasi orang-orang untuk datang ke sini sih. Gitu. Usia gak ada batasan. Nah kita juga open untuk musik venue, tapi di pandemi ini memang kita sangat membatasi. Tapi untuk regular, regular apa ya, regular, wadah-reguler yang biasa kita wadahin buat temen-temen tuh, ada di setiap hari Selasa sama Rabu, dan bahkan Jumat. Ya jadi, bisa jadi musik venue, ruang pameran, terus ruang, untuk misalnya mau, temen-temen ada mau bikin skate kompetisi, kita bisa, boleh, dengan aturan dan ketentuan yang berlaku ya. Karena dia kan di dalam pemukiman, jadi ada aturan-aturan lah yang mesti disepakati gitu dari awal. Di 2 tahun awal, kita banyak banget berbenturan sama lingkungan. Ini juga pun sampai saat ini masih PR besar buat rumah bergerak sih terhadap lingkungan. Tapi pelan-pelan, gue sama temen-temen tuh kayak, ya kita tunjukin nih, kalau kita nih, positif loh. Walaupun sering rame, sering mungkin dengar musik bingar-bingar gitu ya. Tapi kita nih positif, gak ada yang narkobaan disini, gak ada yang melanggar aturan negara lah intinya. Gak ada yang melanggar undang-undang, gak ada yang melanggar hukum. Kita disini emang tujuannya positif. Kita mau bertanya, standar hura-huranya temen-temen anak muda gitu ya. Depannya sih kita mau open kelas untuk lingkungan terdekat nih. Open skate school yang sifatnya gratis. Buat temen-temen di lingkungan sini, mungkin banyak anak kecil disini yang mau belajar skateboard. Kita mau coba fasilitasin. Rencananya di tahun ini akan jalan. Semoga sih rumah bergerak nih bisa disupport banyak instansi pemerintahan. Karena sebenarnya kita punya banyak proyek plan yang belum bisa direalisasikan. Karena yang pasti satu, kita butuh kolaborator, butuh fasilitator yang akhirnya bisa membuat program-program yang baik itu ada di kepala atau yang sudah direncanakan, itu bisa berjalan. Menarik bukan, Sobat Jaktim? Sekian soal wadah kreatif dari rumah bergerak. Tempat ini terbuka untuk umum. Dan semua kegiatan dibuka setiap hari, mulai pukul 2 siang sampai 11 malam. Sampai bertemu di episode Sudut Kota selanjutnya.